mau hadir ya hadir ya silahkan ya ada di Masjid Asrakinah Pak di belakang Jogja tau ya Jogja disana itu bukan kota Jogja bukan Jogja Departemen Store, Sualayan nah ada Masjid Asrakinah insya Allah sepandungnya udah terpampang besar di Masjid Agung di Alun-Alun Majalengka nah nanti malam saya disana kalau mau ketemu sama saya lagi insya Allah lebih luas penjahit baran nanti malam ada disana ini saja yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian udah mudahan kita senantai saya mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala padahal ini baru dua masih ada yang ketiga, yang keempat, dan kelima karena lima program saya menghancurkan Islam tak simpulkan saja lima menit terakhir Alhamdulillah dari mana Kang Fauzan kok bisa mendapatkan hidayah, saya mendapatkan hidayah kecelakaan saya pada tanggal 15 November 2005 saya kecelakaan yang hebat pada waktu itu kecelakaan yang luar biasa yang membawa kematian kok bisa Ustadz, ya pada waktu itu saya sudah tahu kalau Islam ini baik Al-Quran ini tidak salah ternyata tidak juga saya bisa berani untuk memeluk agama Islam kenapa? karena saya takut hidup miskin di Islam saya takut dianiaya oleh orang tua saya karena pada waktu itu belum tertancap yang namanya hidayah ke dalam hati saya tahun 2005 bulan November tanggal 15 saya kecelakaan dan hobi saya dulu naik motor gede Ibu tahu motor gede? moge saya di Jakarta itu ikut kelompok motor gede yaitu IMBI ikatan motor besar Indonesia yang ketuanya itu adalah Indro Warkop Indro Warkop itu ketua IMBI kami dulu dan hobi saya naik motor gede motor gede yang saya punya pada waktu itu adalah 1200 cc jadi empat silinder empat busi dua kenal pot itu motor saya Ibu harganya pada tahun 2005 itu saya beli harganya adalah 325 juta itu motor motor saya Ibu kalau pengen tahu kalau tak stator wah bunyinya luar biasa bong 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 begitu tak gas sombong sombong itu motor saya emang bunyinya kayak motornya orang anak-anak Islam sudah motor dua tak suaranya cemleng peng 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 neng 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 sini abang bonceng neng 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 kecil motor saya dong berikut tak gas sombong sombong saya kecelakaan dan akhirnya kecelakaan itu membawa kematian saya dan Alhamdulillah saya mengalami mati suri selama 3 hari untungnya orang Kristen itu paham orang tua saya kalau mati gak langsung dikubur gak langsung dimakamkan coba kalau andai kata mati langsung dimakam gak bisa bangun saya dalam tanah 3 hari ketika jasad saya masuk apa ruh saya jasad saya ke dalam peti jenazah ruh saya terpisah dan selama 3 hari itulah ruh saya diajak jalan-jalan itu keliling lihat akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala dan demi Allah saya katakan bukan rekayasa beruntung saya bisa mengalami mati suri selama 3 hari ternyata surga dan neraka itu ada surga itu nikmat dan indahnya luar biasa ibu tak kasih bocorannya surga itu penduduknya cantik-cantik dan laki-lakinya ganteng-ganteng semuanya perempuan seksi-seksi bodinya langsing di surga gak ada perempuan gendut maka dari itu bagi ibu-ibu yang punya kelebihan badan gendut sebelum mati tolong segera diet dulu termasuk yang di depan pintu biar diet-diet dulu Masya Allah akhirnya begitu saya dikasih tahu ini loh surga ini surga sehingga cerita saya gak akan ceritakan banyak surga bagaimana yang paling penting adalah ketika di neraka itu na'udubillah minalik bapak neraka itu luar biasa dan kiai mohon maaf kiai nanti boleh disebutkan kepada sandri-sandri dan juga para jamah saya gak bisa lanjutkan kitab dalam talim ini ternyata di dalam neraka kiai demi Allah saya melihat ulama-ulama masuk nerakanya Allah kiai-kiai masuk neraka banyak ya Allah ternyata ulama kiai-kiai bersorban berpeci berjenggot ya Allah masuk ke neraka dan banyak lagi jumlah di sana dan ini saya pernah tanya kepada orang yang mengajak saya dia gak pernah ngaku siapa namanya dia cuma tersenyum saja padahal dulu saya mengira bahwa apakah engkau lah Muhammad engkau nabinya orang Islam karena beliau tinggi besar rambutnya sebahu hidungnya mancung alisnya tebal dan bibirnya bapak musyu'an Allah gantengnya luar biasa itu yang mengajak saya jalan-jalan ke akhirat selama tiga hari dan ketika saya tanya nanti nak kamu akan tahu siapa ulama yang dimaksud itu ternyata singkat cerita itu ulama yang dikatakan Nabi Dajjal tadi hukum tumpul bagi dirinya tajam bagi orang lain cuma bisa ngomong dia gak menjalani minta orang untuk sedekah tapi dia gak pernah mau sedekah ulama macam apa semacam ini dan banyak riteriannya saya gak bisa sebutin yang jelas di neraka banyak kelompok para ulama dan yang kedua yang paling banyak penghuni neraka adalah perempuan jangan kenceng-kenceng pak takut ibu dengar perempuan ibu dengar lagi dengar di neraka nanti paling banyak penghuni adalah perempuan untung saya laki-laki yes di neraka laki-laki cuma sedikit syukurin loh ternyata ada tiga ada tiga perempuan ahli neraka yang pertama adalah perempuan yang tidak pandai menutup auratnya aurat baca nanti anur 31 baca itu aurat makanya gak usah cari hadis Quran langsung tutup aurat ulurkan jil babmu jangan kerudung Rasulullah katakan di akhir zaman banyak wanita-wanita berkerudung yang dia tertutup tetapi telanjang maksudnya apa seolah-olah ketutup tetapi bentuk lekuk-lekuk tubuh masih kelihatan ini ahli neraka pengen tahu yang suka biasanya segi empat kerudungnya tak praktekan lah penutup minta diai saya punya tanggung jawab pinjung suruh banyak sebentar aja nih ini kerudung nanti tolong jangan dipakai lagi gak boleh perempuan akil balik batasannya akil balik pertama adalah ketika perempuan sudah mencapai mens itu wajib pakai aurat betul tidak mens pak wanita itu mens kalau laki-laki gak pakai men kecuali cret men cret maksudnya ini kerudung jangan dipakai dia lipat segitiga bahannya tipis tidak terlalu panjang dan sederhana gaya makanya suka dikalungkan di kepala ini kerudung lekuk tubuh masih kelihatan ini haram jangan dipakai lagi tak tak kasih contoh dulu diem suka dilipat begini bah udah cantik ngasih contoh ngasih contoh saya ngasih contoh masa dibilang cantik sangkri saya ngasih contoh saya ini laki-laki normal ih emang gue cowok apaan oke lihat kemudian suka dilipat begini ini dikasih peniti dan supaya disini gak terbang kemana-mana gak melorot kemana-mana gak gerak kemana-mana suka diatas dikasih paku kayak kuntilana ekornya tipis tidak bisa menutupi tubuh bagian atas ini bukan jilbab ini yang tertutup tapi telanjang bahkan ada sebagian ini dilipat-lipat dimasukin ke dalam baju pernah lihat begitu? ada juga yang dia divariasi dimotif supaya lehernya kelihatan lebih jenjang lebih tinggi diikat-ikat pak di belakang persis kayak orang mau bunuh diri nah suka begini udah gitu kok bapak napsu melihat saya sih benong masa saya dandan begini bapak melihat saya dia suka ngaca gak pantas dikaca dicermin masya Allah ke pasar beli bros tau bros dipasang bros segede tai dipasang disini divariasi udah kayak gitu bajunya ketat bajunya ukuran M alias merecep pakai celana pakai celana pakai celana pakai sepanrok yang dia betul-betul ketat bodinya kelihatan begitu dia nungging tak lihat ternyata celana merek sodako udah kayak gitu naik motor ninja begini pantatnya diangkat begini wah 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 ada 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 masa saya ngasih contoh ini bukan pakaian penutup aurat mulai besok tolong jangan dipakai jilbab itu adalah bagian atas ketutup mampu menutupi bagian depan samping kanan kiri dan belakang besar dan longgar ibu ini namanya jilbab jangan menampakkan bentuk tubuh kemudian dipadukan sama baju yang longgar long dress longgar gak boleh tampak bentuk tubuh betul sampai menutup mata kaki kemudian di bagian dalam rok itu amankan dengan menggunakan celana lejing tau celana lejing celana lejing itu posisinya ada di dalam rok bukan di luar rok di dalam jangan mengikuti batman jangan mengikuti superman superman itu manusia gak waras pake celana dalam kok di luar aurat itu yang pertama ahli neraka yang paling banyak ahli neraka nomor 2 adalah seorang perempuan yang tidak basah menjaga lisannya lihat 70 kali lipat tajemnya lisan seorang perempuan kalau menyakiti orang dibandingkan dengan tajemnya pedangnya Umar Ibn Khattab hati-hati lisan teluk dijaga survei memuktikan dimanapun tempat saya lihat di kampung-kampung lebih banyak janda daripada duda kenapa mati duluan ala suaminya korban cerewet dari istrinya pak maka dari itu jangan cerewet-cerewet yang ketiga singkat cerita perempuan yang balik yang banyak di neraka adalah perempuan yang tidak patuh kepada suaminya selagi suaminya ngajak patuh kepada Allah dan Rasulnya hati-hati patuh sama suami kalau suami sudah ngajak patuh kepada Allah dan Rasulnya Alhamdulillah singkat cerita akhirnya saya dihujudkan kembali masuk ke peti jenazah dan ketika sudah dipikul sudah dibawa ke makam itu peti jenazah saya kuyang-kuyang kembali akhirnya begitu dibuka saya bangun lagi pak begitu saya bangun langsung itu peti jenazah dipendang saya tinggal kabur ketakutan semua yang layak hidup lagi dan akhirnya disitulah tanda mata dari Allah subhanahu wa ta'ala karena kecelakaan itu saya mengalami pincang kaki kiri saya cacat jadi tulang ekor saya itu turun 10 cm makanya kaki saya panjang sebelah jadi lebih panjang makanya jalan saya tidak normal bukan gara-gara jalannya almada ini rusak bukan karena memang salah di kaki saya salah di kaki saya bukan salah di jalan tapi tenang Alhamdulillah jangan khawatir ternyata yang cacat cuma kaki ada ke atas ke tengah tidak normal insyaallah yang situ kaki doang yang lain-lain yang normal Alhamdulillah saya disekap selama 7 hari tidak dibolehin pergi dari orang tua dan tanda mata orang tua saya satu lagi bapak ibu saya berhasil kabur untuk mengulang agama islam di pondok pesan dan asidik dan ternyata saya mendapatkan goresan luka yang ada di leher saya ini disabet pedang sama bapak saya karena mau dimatiin tapi sempat berhasil kabur dan ternyata inilah tanda mata orang tua saya ketika saya pegang teguh agama islam karena rasulullah katakan ibnu umar meriwayatkan buniyal islam al-homsin agama islam ditagakkan 5 perkara 5 itu saya pegang dan Alhamdulillah saya masuk untuk pesan tren selamat dan disana tanggal 10 Februari 2006 saya hijrah kepada agama islam dari nama yohannes iknatius sekarang menjadi fauzan al-asmi seminggu saya disana pak bencana besar terjadi saya ketahuan kalau saya usia 30 tahun masuk islam ternyata ketahuan saya belum disunat padahal saya udah semangat mau cerita sunat saya tapi waktu dah marif waktu dah marif saya gak kisahkan sejarah saya sunat bagaimana yang jelas Alhamdulillah gak usah tak tunjukin saya sudah disunat dulu saya belum disunat akhirnya saya begitu disunat Masya Allah suruh daftar ke rumah sakit tak isi buku tamu begitu isi buku tamu perawatnya gak tahu kalau yang mau sunat saya saya disuruh masuk di ruang tunggu nak untuk bilah mendalik malunya kayak apa ternyata yang sunat itu banyakan saya duduk di bagu panjang dijejirin bocah kecil-kecil itu dipanggil satu masuk dipanggil satu masuk itu bocah baju saya ditarik bocah tujuh tahun di samping saya baju saya ditarik dia tanya om mau ngapain om begitu saya tanya dik jangan risik kamu ngapain saya mau sunat om ya sama kayak om iya om gak malu itu bocah tujuh tahun tak jelasin kalau om ini mu'alaf belum disunat anak tujuh tahun gak bakal ngerti mu'alaf itu apa mendingan saya diem pada panas ini pak hati saya tak lihat ada orang tuanya nungguin kalau gak ada orang tuanya udah tak kepret itu bocah saya sampai di Jepan akhirnya saya dipanggil sama sesuatu saya masuk begitu saya masuk semangat dokternya malah tanya anaknya yang mana pak malah saya ditanya anaknya yang mana saya bilang dokter saya yang mau sunat saya langsung dari kaget astagfirullahaladzim bapak mau sunat tak jelasin dari awal sampai akhir dokternya paham kalau saya mu'alaf akhirnya dia minta maaf sama saya ya Allah minta maaf ya mas Fauzan mudah-mudahan mas Fauzan istiqomah ya mas ya dokter alhamdulillah terima kasih dokter sebentar ya mas sabar saya mau mikir dulu mas jangan mikir begini dokter mikir apa dokter gak usah dipikir dokter saya mau sunat sabar mas Fauzan saya mau mikir kira-kira pakai ukuran pisau berapa malah tanya ukuran pisau begitu saya sunat ternyata betul ada sunat pakai laser pakai laser gak pakai pisau lagi gak sakit kenapa itu dipotong gak sakit karena ada obat penghilang rasa sakitnya yang luar biasa gak sakit sama sekali ternyata gak sakit cuma sesaat begitu sampai pondok obatnya hilang habis akhirnya panasnya luar biasa satu kamar saya 25 orang saya yang paling gede 30 tahun yang lainnya segini kecil-kecil semua anak-anak SMP malam-malam karena saya kepanasan tak bangun tak pukul bangun bangun sambil saya nangis kenapa mas Fauzan kenapa jam 1-1 malam ada apa mas Fauzan sarung saya tak tarik kipasin saya masih ingat yang lainnya ngepasin saya dia gantian-gantian ada anak Madura ada anak saya satu kamar itu ada dua orang Madura resihnya luar biasa Madura plengsek itu anak kecil usia 12 tahun karena dia ngantuk-ngantuk dia ngepasin saya masa dia ngepasin saya malah dia teriak-teriak begini tesatim alhamdulillah itu sejarah saya alhamdulillah singkat cerita ternyata saya sudah masuk Islam dan saya belajar-belajar ngaji-ngaji alhamdulillah sampai dengan hari ini 2017 kemarin saya keluar di pondok saya langsung dakwah dan alhamdulillah kiai memecah rekor 67 orang Kristen sekarang sudah berhasil saya Islamkan alhamdulillah ternyata bagi saya adalah lebih mudah saya mengislamkan orang Kristen daripada saya mengislamkan orang Islam mengislamkan orang Islam susahnya luar biasa masya Allah terima kasih banyak kiai ini saja yang saya sampaikan yuk nanti habis ini kita selamat mahrif berjamaah dan saya mohon maaf kiai saya nanti gak bisa lama-lama kiai gak usah tawarin saya makan ya siapa tahu tawarin makan kan dihitung saja kiai kasih mentahnya gak apa-apa kok saya langsung mau pulang habis wad mahrif kita doain mudah-mudahan beliau kiai hendi pemimpin dan pengasuh pondok pesat al-madhani saya doain saja kiai mudah-mudahan beliau panjang umur penuh dengan keberkahan amin ya robbal mudah-mudahan istri beliau soleha anak-anak beliau keturunan-keturunan menjadi pengikut Islam yang handal begitu juga dengan keturunan kita mudah-mudahan ahli khair ahli baik dan di ahli qur'an ya Allah subhanallah amin ya robbal ini saja ibu mohon maaf apabila ada kesalahan saya saya tutup mudah-mudahan lain waktu kita sambung kembali bagi perempuan yang merasa cantik jangan bangga dengan wajah yang cantik kenapa rintik-rintik bunyi hujan di atas batu cantik gak menjadi ukuran yang bening akhlak harus nomor satu yang ganteng-ganteng jangan bangga dengan wajah ganteng sekuteng itu nama minuman lampu nilai ditiup selalu kecewa ganteng gak menjadi penjaminan yang bening akhlak jangan bikin kecewa alhamdulillah air santan asli dari kelapa cukup sekian perkataan dari saya ada orang makan sekuteng di perempatan orang ganteng mau pamitan assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh